Intro Setelah Anda memanen sarang lebah madu, tentu saja Anda harus segera memprosesnya Proses tersebut adalah ekstraksi, yang mana untuk menghasilkan madu murni yang berkualitas Proses ekstraksi harus dilakukan sesegera mungkin setelah panen sarang lebah madu Karena jika dibiarkan terlalu lama, madu akan mengeras Intro Nah, berikut ini adalah panduan mengekstrak sarang lebah madu secara sederhana Pastikan kamu menonton hingga selesai ya, agar tidak ada informasi yang terlewatkan Intro Pertama, masukkan sarang lebah ke dalam ember besar Intro Jika Anda belum melepaskan sarang lebah dari bingkainya, lepaskan segera Patahkan sarang lebah menjadi serpian kecil agar dapat masuk ke dalam ember Anda bisa mematahkannya menggunakan tangan atau bantuan alat Kedua, tekan sarang lebah hingga halus Gunakan lumpang besar untuk menghaluskan sarang lebah hingga menjadi lunak Sarang lebah harus cukup halus Hingga serpihannya tidak dapat Anda ambil lagi dengan tangan Dan yang ketiga, yaitu menyaring madu Intro Letakkan saringan kantong nilon berjaring atau beberapa lapis kain keju Di atas ember berisi sarang lebah Tuangkan sarang lebah yang telah dihaluskan ke atas alat penyaring Dan biarkan madu memisah secara bertahap Dan mengalir ke dalam ember di bawahnya Cara ini mungkin akan menghabiskan waktu yang cukup lama Karena harus menunggu madu selesai mengalir sepenuhnya ke dalam ember Jika Anda ingin mempercepat langkah ini Anda bisa menggunakan tangan untuk menghaluskan kembali sarang lebah yang telah dihancurkan Dan letakkan ke atas saringan Namun, cara ini mungkin sangat berantakan Dan tetap membutuhkan waktu yang cukup lama Jadi lebih baik biarkan saja Walaupun perlu waktu lebih lama untuk mengalirkan seluruhnya Intro Sebagian sarang lebah yang telah dihancurkan Mungkin tidak akan dapat mengalir ke dalam ember dengan sendirinya Jika hal ini terjadi Anda perlu menggunakan alat pengikis Untuk melepaskan sarang lebah halus yang masih menempel di sisi dan tepi ember Demikianlah panduan mengekstrak sarang lebah madu secara sederhana Intro Sekian penjelasan dari saya Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tekan subscribe Tekan tombol loncengnya Dan nantikan video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton